Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sede Krip Balik lagi di trailer reaction Barang gue resit hari Gue berapa menit yang lalu Gue baru take reaction ke Oppenheimer, sekali lagi gue gak tau Itu bakalan berhasil ke publish Atau enggak, kalau gak ke publish Berarti kena copyright ya Tapi intinya berapa menit yang lalu gue baru aja kelar Take reaction Oppenheimer Dan gue lanjut nih ke reaction berikutnya Untuk film yang jauh berbeda Yaitu satu lagi Film yang meramaikan kerumunan Horor di bulan Juni Tepatnya tanggal 8 Juni bakal tayang nih film Yaitu Kutukan Sembilan Setan Judulnya udah horror banget Ada kata kutukan, ada kata setan Terus lo bisa liat Sub judulnya juga ada The Curse Villa Makin horror pokoknya Terus font di posternya juga Seperti biasa Merah-merah Serem Makin horror Eh jujur awalnya gue gak berniat bikin reaction ke ini Pertama karena Statusnya masih teaser Jadi pasti masih dikit banget yang bisa dibahas Jadi gue gak tau mau ngomong apa Kayaknya nanti kalau misalkan cuman Aduh gitu aja teasernya Dan yang kedua karena Ya sekali lagi lah gue lagi ada titik yang Capek Bosan sama horror lokal yang kuantitasnya tuh nambah Tapi kualitasnya tidak berubah Tapi karena banyak yang bilang ini worth to react So ya gue coba lah Awas lu kalau pada bohong anjir BTV ini sutradaranya adalah Ari Aziz Yang sebelumnya pernah bikin film-film kayak Ular Tangga The Secret Sama of course Trilogi Arwah Tumbal Nyai Horror jempolan semua itu Tapi jempolnya ngadep ke bawah Yah sudahlah Coba gue cek Teasernya seperti apa Oh biar adil nih Biar kayak Oppenheimer Biar lebih jelas soundnya Gue pake headset Bocah Belanda Kenapa? Lagunya Dan kalian lah penjewa yang pertama Anggap ini uji nyali Sejujurnya Dan untuk villa ini Please be nice Lucu Waduh wajir Maledak Oke anjir scene terakhirnya Memancing Banyak pertanyaan gue Pertama tulisan apakah ini Gue pikir awalnya help us ya Tapi kata yang kedua Ternyata ada tiga huruf nih Kayaknya Nah ini kayaknya ya Correct me if I'm wrong Itu help ons Ons itu seinget gue bahasa Belanda nih Artinya as juga Dan ini ceritanya kan di villa Belanda gitu ya Jadi masuk So kemungkinan ini help ons Yang ditulis sama bocil Belanda tadi Nah Yang kedua nih Yang lebih ambigu Si Demit ngomong apa Coba lo perhatiin juga ya Gue gak tau jujur nih Dia ngomong apa Coba gue ulangin Again Coba sekali lagi Satu satunya Yang muncul di kepala gue Adalah blind sex Blind sex Anjir Kayaknya udah Demit Tiba-tiba Nongol Di depan Muka lo Terus blind sex Apa tuh blind sex aja Ngewek sambil tutup matanya Tapi gak sih Gue yakin Bukan itu ya Gue yakin bukan Mungkin Apa gitu lah Gue tau Kalau ada yang denger Secara jelas Bisa tulis di kolom komentar Mungkin aja Bukan Demitnya gak jelas Mungkin kuping gue nih Yang seiring bertambahnya usia Semakin gak jelas Tapi Gue gagal paham juga sih Sama alasan di awal Itu ada lagu popang Era-era 2000an akhir gitu 2010an awal Kayak killing me inside Jaman-jaman biarlah Itu gak cocok sih sama tonenya Dan mendadak banget Mendadak nongol Mendadak ilang Terus bentar banget Dan sekali lagi Ketinggalan zaman buat gue Ya overall teaser ini Emang kayak horror lokal Era-era 2010an sih 2000an akhir 2010an awal Formula remaja Jalan-jalan ke tengah hutan Ada air terjun Terus masuk ke kabin Atau ke villa Yang angker Ketemu Demit Ya itu Udah lawas banget polanya And What is this? Ya mungkin aja di filmnya nanti Ini bukan adegan teror ya Misal karakternya iseng Foto-foto Pake filter gitu Ya gue harap sih gitu ya Soalnya kalo ternyata Beneran adegan teror Wow This is so ugly Foto orang mukanya Berubah jadi demit Itu juga Lagi-lagi udah Ketinggalan zaman Jadi ini kayak sebuah film Yang dikirim lewat Mesin waktu Dari masa lalu gitu Tapi gue penasaran sih Sama adegan tadi Pas ada banyak ledakan Gitu anjir Kayak Michael Bay Dua 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 Tiba-tiba Meledak Setannya bisa meledakan rumah Kalo kayak gitu seru tuh Gue belum pernah ngeliat Lo ada setan Terus Apapun yang dia sentuh Meledak Rumah dia sentuh Meledak Perabotan dia sentuh Meledak Orang dia sentuh Meledak Dua Tapi ya kalo dari teaser ini sih Gue ngerasa Kayaknya bakal sekali lagi Disuguhin banyak Jamscare Dengan efek suara berisik Yang kedengeran kayak Ada tukang lagi mukulin besi Tapi ya coba kita cek lah Sekali lagi gue gak mau seuzon Apalagi ini baru teaser Nanti akan gue tungguin lagi Trailernya gimana Dan of course Akan gue tungguin filmnya gimana Masih ada kemungkinan Ini film beneran jempolan loh Jangan di judge dulu Tapi dari teasernya Ini bukan teaser yang bagus Belum tentu Filmnya juga tidak bagus Tapi teasernya tidak bagus Nah Kalo menurut saudara-saudari Sekalian penonton video ini Bagaimana Menurut kalian Ini teaser trailer Untuk Kutukan Sembilan Setan The Curse of Nine Demons Anjir Silahkan tuliskan Opini lo di kolom komentar Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan kalo mau ngasih Donasi seikhlasnya ke kami Bisa seperti biasa Klik tombol super thanks Di bawah So gue Rasyitari Sampai ketemu di trailer reaction Berikutnya Sampai ketemu di trailer Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di trailer